Statin adalah obat penurun kolesterol yang paling sering diresepkan pada pasien Menurut AHA, kita bisa memberikan statin pada pasien yang kadar LDL-nya tinggi di atas 190 Pasien diabetes berusia 40-75 tahun dengan kadar LDL yang tinggi juga Serta pasien yang ada resiko penyakit jantung nih Untuk membantu menstabilkan kadar LDL maupun kolesterolnya Sayangnya statin digunakan sebagai tiket emas untuk mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol terus-menerus Jadi gampang aja deh, ngapain aku harus menjaga pola makan Toh kalau kolesterol tinggi aku bisa langsung minum statin Itu sering banget terjadi nih Akhirnya seseorang menggampangkan pola makannya dan terus-menerus mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol Karena berpikir bisa langsung diturunkan menggunakan statin Padahal ada bahaya tersembunyi ketika kita mengkonsumsi statin berkepanjangan dan terus-menerus Apalagi tidak mau merubah pola makan Apa saja itu? Yang pertama efek pada otot Statin terbukti bisa meningkatkan resiko nyeri-nyeri kelemasan dan tidak nyaman pada otot Ada resiko kecil sekali Pasien dengan statin berkepanjangan menderita rhabdomyulasis Atau kondisi serius di mana sel-sel otot kita menjadi rusak Nah jadi nyeri-nyeri otot setelah mengkonsumsi statin jangan dianggap remeh ya Yang kedua meningkatkan enzim hati Terkadang penumpukan yang terus-menerus dan dosis yang besar itu bisa meningkatkan resiko kerusakan hati pada pasien yang terus-menerus menggunakan statin Biasanya enzim hati ini akan mulai stabil lagi ketika pasien menghentikan konsumsi statinnya Makanya jika kalian punya faktor resiko kerusakan hati, penyakit kuning, penyakit hepatitis Maka sebaiknya dikonsultasikan dulu sebelum mengkonsumsi statin Meningkatkan resiko diabetes atau peningkatan gula darah pada seseorang Apalagi seseorang yang punya resiko prediabetes ya Obesitas, adanya gangguan pada produksi insulin Nah ketika mengkonsumsi statin itu meningkatkan resiko kenaikan gula darah dan resiko penyakit diabetes Nah sudah ada banyak sekali uji klinis yang membuktikan bahwa penggunaan statin itu bisa meningkatkan kadar gula darah Serta meningkatkan resiko penyakit diabetes Apalagi pada penerita diabetes meningkatkan resiko penggunaan insulin dan hiperglikemia walaupun sudah melakukan terapi anti diabetes Ini terjadi pada mamaku sendiri ya Di video sebelumnya aku pernah cerita mamaku juga mengkonsumsi statin Nah dimana mamaku kadar kolesterolnya 380 Karena menganggap statin adalah tiket emas Akhirnya mamaku mengkonsumsi statin terus-menerus tanpa memperdulikan pola makan Mamaku diabetes miletus Ketika minum statin gula darahnya tidak terkontrol dan naik secara signifikan Padahal sudah mengkonsumsi obat-obatan penurun gula darah dan insulin Ketika statin ditarik gula darahnya stabil dengan obat-obatan tetap di angka 100 sampai 180 Makanya jika ada faktor resiko diabetes atau kalian sedang menerita diabetes Aku sarankan untuk selalu rutin mengecek kadar gula darah saat mengkonsumsi statin Penurunan daya ingat dan kognitif Ada beberapa uji klinis yang memberikan sedikit bukti bahwa statin bisa mempengaruhi memori dan kognitif seseorang Jadi gampang melupa, kebingungan, bahkan penurunan cara berpikir saat menggunakan statin dalam jangka panjang Nah makanya jika sering mengkonsumsi statin, terus tiba-tiba gampang lupa, terus sulit menghitung, ada perubahan daya ingat Maka harus segera dikonsultasikan ke dokter Sebenernya statin aman gak sih dikonsumsi? Sebenernya statin bagus banget untuk membantu menurunkan kadar kolesterol kita Namun jika digunakan dengan salah, misalnya sudah tahu kadar kolesterol naik Tapi karena bisa menurunkan dengan statin, akhirnya tidak merubah pola hidup dan pola makan Terus menerus menggunakan statin, itu yang menjadi tidak aman nih teman-teman Makanya walaupun sudah mengkonsumsi statin, tetap disarankan untuk merubah pola hidup dan pola makan Demi mencapai kadar kolesterol yang stabil Aku udah pernah bikin videonya ya Tips untuk menurunkan kolesterol dengan alami Ya teman-teman, see you di video lanjutan ya Bye-bye